6 Rukol Hudes Dilalap Sijago Merah Kebakaran hebat menganguskan 6 buah rumah toko atau rukol terjadi di jalan Set Aji, Kota Palangkaraya, Senin-Siang 19 Juni 2023. Kebakaran yang terjadi tepat di pinggir jalan itu menggekirkan warga sekitar serta para pedagang di kawasan tersebut. Api begitu cepat berkobar karena bangunan yang terbakar berkonstruksi dari kayu serta panasnya cuaca yang disertai angin cukup kencang. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah datang belasan mobil damkar dari Pemko Palangkaraya dan BPK Suakarsa ke lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran namun diduga api berasal dari salah satu rukol yang digunakan untuk bengkel kendaraan. Total terdapat 6 buah bangunan yang terbakar dalam peristiwa ini. Babin Kamtip Mas Kelurahan Langkai Aibda Van Royen mengatakan, dugaan sementara api berasal dari sebuah bengkel kemudian membesar dan membakar rukol lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan peristiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.